Intro Saudari-saudaraku yang terkasih Mari kita memandang hati Yesus itu Agar pelan-pelan kita pun semakin mengasihi Seperti Yesus mengasihi kita Dan akhirnya menuntun hati kita semua Untuk lebih dekat kepada kita Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di antara Renungan harian Jumat 24 Juni Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik Merayakan hari raya hati Yesus yang maha kudus Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita Selalu dalam keadaan baik Sehat dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali Renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang maha kuasa Perkenankanlah kami untuk memuliakan hati Putramu Dan mengenang karya besar cinta kasihnya bagi kami Jadikanlah kami layak untuk menimba anugerah Yang mengalir secara berlimpah dari sumber ilahi itu Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Lukas Bap 15 ayat 3-7 Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang farisi Dan ahli-ahli Taurat Siapakah di antara kamu Yang mempunyai seratus ekor domba Lalu kehilangan seekor Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun Dan pergi mencari yang sesat itu Sampai ia menemukannya Dan kalau telah menemukannya Ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira Dan setibanya di rumah Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya Serta berkata kepada mereka Bersuka citalah bersama-sama dengan aku Sebab dombaku yang hilang telah kutemukan Aku berkata kepadamu Demikianlah juga akan ada suka cita di surga Karena satu orang berdosa yang bertobat Lebih daripada suka cita karena 99 orang benar Yang tidak memerlukan pertobatan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Merenungkan hati Yesus yang maha kudus Berarti mendalami cinta Tuhan Yang meluap dan tercurah bagi umat manusia Yesus berkata Siapakah diantara kamu yang mempunyai 100 ekor domba Dan jikalau ia kehilangan seekor diantaranya Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun Dan pergi mencari yang sesat itu Sampai ia menemukannya Dan kalau dia telah menemukannya Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira Gambaran perhatian dan cinta Tuhan yang begitu besar Dan mendalam bagi kita umat manusia Harusnya dikatakan bahwa begitu besar dan berharganya manusia Dan setiap pribadi di hadapan Allah Hati Yesus maha rahim Dan penuh belas kasih kepada setiap umat manusia Untuk itu Yesus rela menyerahkan hidupnya Sampai ia tergantung di kayu salib Dan lambungnya ditombak Yang mengeluarkan darah dan air dari hatinya Saudara-saudaraku yang terkasih Dunia membutuhkan hati yang mampu menyejukkan suasana Menebarkan rasa damai dan kasih yang tulus ikhlas Hati adalah lambang kasih Perayaan hati kudus Yesus hari ini Adalah pengakuan kasih Allah yang tiada batas Dan melampaui segala pengertian Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengarniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Saudari-saudaraku yang terkasih Mari kita memandang hati Yesus itu Agar pelan-pelan kita pun semakin mengasihi Seperti Yesus mengasihi kita Dan akhirnya menuntun hati kita semua Untuk lebih dekat kepada hati Yesus Saudara-saudaraku yang terkasih Marilah kita mohon rahmatnya Supaya kita pun juga diberi hati Seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Yang peduli, yang penuh kasih Yang selalu menjadi rahmat bagi sesama kita Dalam kehidupan kita sehari-hari Aku rindu akan Tuhan Dalam sakramen terkudus Aku rindu menerima Yesus ala manusia Yesus, Yesus datanglah Yesus tinggal di hatiku Aku amat bahagia Yesus sungguh sahabatku Dalam suka, dalam duka Yesus kau sahabatku Salam tubuh yang mulia Salam darah yang berharga Kau menghapus dosa dunia Dalam wafatmu disalib Puji syukur bagimu Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Tuhan Semoga Saudara-saudari sekalian Keluarga-keluarga Komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin